Buya Yahya menjawab Pertanyaan pertama ada tanyaan dari Syafrina dari Sumatera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau bertanya Apakah boleh pakai masker dengan niat pakai cadar syukron Hukum pakai cadar dulu Bukan urusan maskernya dulu Hukum pakai cadar itu apa sih Ulamak berpendapat dalam hal ini Kebanyakan ulamak mengatakan bahwa wanita Kebanyakan ulamak termasuk dalam matahari Imam Syafi'i Wanita jika bertemu dengan orang yang lawan Orang yang ajnabiyah yang bukan mahrumnya Anda dengan saya yang bukan mahrum saya Anda bukan ibu saya, bukan adik saya Bukan ponakan saya Anda yang bukan mahrum Maka pendapat kebanyakan dari umat Ulamak matahari Syafi'i juga Jumlah ulamak mengatakan harus menutup wajah anda Jadi wajibnya Mawrat setir bagi wanita adalah segucur tubuhnya Kecuali wajah dan telapak tangan Ini pendapat yang dikukuhkan Cuma pendapat yang kedua adalah juga pendapat ulama-ulama besar Dalam matahari Imam Syafi'i juga Bagi wanita adalah boleh membuka wajah Dan telapak tangan Karena ini juga pendapat ulama Tidak ada masalah, cukup dengan begini Maka di al-bahjah tidak kita wajibkan mereka pakai cadar Akan tapi kami sangat senang jika ada anak-anak pakai cadar Baik Ini hukum cadar Supaya nanti tidak Yang sudah bercadar Lalu menyalahkan yang tidak pakai cadar Ini juga kesombongan hati Kerusakan hati Yang membahayakan juga Memang begitulah pendapat perbedaan ulama Maka yang tidak pakai cadar Asalkan sudah menutup awrot seperti ini Yang penting Antara Bajunya menutup Segucur badannya Kecuali wajah dan telapak tangan Tidak terlihat lekuk lepuk tubuhnya Tidak bentuk Itu sudah masya Allah sudah sangat cukup Kami tidak mengambil pendapat yang mengatakan wajib Lalu kita wajibkan di pondok pesantren Akan tapi Kami senang jika ada yang mengenakannya itu Karena itu bagi kaum pria lebih aman Kita manusia normal Lihat manusia akan memperhatikan Oh matanya, oh bibirnya dan sebagainya Sehingga ini adalah satu hikmah, satu keindahan Kalau sudah ditutup aman Baik, satu sisi Kemudian bagaimana hukumnya Masker Baik Sebetulnya Seandainya ada wanita menggunakan masker Mungkin dia adalah masa transisi Kalau pakai cadar langsung Kayaknya Belum Tapi paling tidak Dengan menggunakan masker Dia mendapatkan niat Agar dia itu menutup Sebagian daripada Kecantikannya Ini sudah sah Dengan jangan Jangan diejek loh ya Orang yang sudah berniat menggunakan masker Lalu diejek Kayak topeng Sebab ada yang membicarakan Katanya apa Jangan sama Makan jilbab Cadar dengan topeng Topeng malah lain Ini bukan urusan Orang pakai topeng Mengetahuin Anda kemana-mana Kalau pakai masker Sebetulnya ada niat tersembunyi Di hati wanita tersebut Tidak ingin Pamer kecantikannya Itu sudah mulia Jadi kalau pakai cadar Sebelum pakai cadar Masa transisi Pelan-pelan Menggunakan masker Karena kan masker Sudah menutup Wilayah terpenting Dari wajah seorang perempuan Hidung dan bibirnya Mata masih terlihat Matanya Matanya memang kelihatan Hidung dan bibirnya Sudah itu masuk Jadi kalau dinyati Untuk menutup kecantikannya Anda mendapatkan kemuliaan Jangan diejek Sehingga kalau ada orang Matakan masker Sudah cukup Lalu diejek Itu kayak topeng Dan sebagainya Kita pernah mendengar Ungkapan-ungkapan Ungkapan merendahkan Semacam itu Gara-gara dia sudah pakai cadar Kayaknya Kalau Anda sudah pakai cadar Semakin tawaduklah dirimu Kalau ada orang pakai Masker Bahkan kita sendiri Kalau ada wanita Pakai masker itu Sudah lebih nyaman Saya tidak tahu Mulutnya Kayak apa hidungnya Kayak apa Sudah lumayan Aman Jadi untuk masa transisi Boleh Apalagi niatnya Mulia Untuk menutup Sebagian daripada Bentuk kecantikannya Adalah sah Dan itu sebuah kebaikan Dan mendapatkan Pahala seperti Menggunakan cadar Itu sendiri Bukan topeng ya Bukan topeng Baik itu saja Jadi kadang ada yang Di ejek Gara-gara mereka Sudah pakai cadar Sepertinya Sehingga ada Ustadz yang menyamakan Antara cadar Dengan masker Bisalah salahin Ustadznya Ustadz yang mengatakan Itu adalah Mendapatkan pahala Karena niatnya Sebab mungkin Kalau pakai cadar Langsung berat Tidak semua keluarganya Bisa nerima Dan sebagainya Perlahan Akhirnya kalau semakin Biasakan Tidak ketuhan Siapa dia Siapa dia Setelah itu Tahun depan Sudah pakai cadar Tidak ada masalah Tidak apa-apa Boleh Semoga Allah Mudahkan kita Untuk menutup Aurat kita semua Dan semoga Allah Mudahkan kita Untuk menjaga Kemuliaan kita Dan semoga Allah Menjauhkan kita Dari merendahkan Siapapun dari umat Nabi Wallahu'alam biswab Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton